Gendut menjadi salah satu perubahan tubuh yang tidak diinginkan oleh kebanyakan orang. Hal ini biasanya ditandai dengan perubahan berat badan yang kemudian juga merubah bentuk tubuh tanpa disadari. Dan, biasanya jika ini terjadi, seseorang akan langsung menerapkan pola diet agar bisa mengurangi kadar lemak dalam tubuhnya. Apakah kamu salah satu di antaranya? Perlu diingat bahwa gendut bisa memicu berbagai penyakit seperti asma, tekanan darah tinggi, jantung, bahkan stroke. Selain potensi penyakit, orang-orang memilih diet adalah untuk menjaga bentuk tubuh agar terlihat lebih proporsional baik laki-laki maupun perempuan. Terlepas dari itu, tahukah kamu alasan dibalik kegemukan yang dialami? Kali ini, kita akan memperdalam sedikit pembahasan terkait kegemukan yang banyak terjadi di dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir di situs resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada sekitar 13,5 persen orang yang berusia 18 tahun ke atas mengalami kelebihan berat badan. Dan, 28,7 persen di antaranya mengalami obesitas. Jika kamu berpikir salah satu dari angka tersebut adalah kamu, maka sebaiknya kamu perlu segera mengukurnya. Kelebihan berat badan tentu didasari oleh beberapa penyebab, yang mungkin kamu sendiri tidak sadar melakukannya sehari-hari. Apa saja penyebabnya? Yuk kita ketahui lebih jauh. Apakah kamu suka begadeng? Mungkin ini adalah salah satu penyebabnya. Ketika kamu begadeng, maka tubuhmu secara otomatis akan menghasilkan hormon kortisol yang lebih banyak. Sehingga, kamu akan cepat merasakan lapar. Selain pola tidur, kamu juga perlu memperhatikan kamarmu. Coba dilihat, apakah kamu sering menutup rapat jendela atau gorden kamarmu? Hal itu akan menghalangi cahaya matahari masuk ke dalam kamar. Padahal, tubuhmu membutuhkan itu sebagai asupan nutrisi dan juga mampu membantu proses penurunan berat badan secara alami. Jika kamu sudah membuka jendela kamar di waktu pagi, maka sebaiknya kamu bersegera untuk sarapan. Menurut sebuah penelitian, sarapan adalah cara terbaik untuk membantu program dietmu. Saat memasukkan makanan di pagi hari, maka tubuhmu akan lebih fit dan juga tidak cepat lapar saat beraktivitas. Ada baiknya, minum air putih sebelum makan. Ada yang bilang, kalau kamu minum 2 gelas air sebelum makan, maka kamu bisa menurunkan berat badan hingga 30%. Jika perutmu sudah penuh oleh air, maka porsi makanmu juga akan sedikit. Mari kita lihat isi makananmu. Pernahkah kamu menghitung kadar sodium yang ada? Ternyata, konsumsi garam yang berlebihan juga dapat meningkatkan berat badanmu. Jika kamu membeli makanan instan di supermarket, maka coba perhatikan keterangannya. Sebaiknya, kamu menghindari konsumsi makanan yang memiliki kadar garam lebih dari 50% dari setiap makanannya. Jika makananmu sudah siap, jangan makan secara terburu-buru. Perutmu akan memberikan sinyal kepada otak setelah 20 menit. Jika kamu makan terlalu cepat, maka perutmu tidak punya waktu untuk memberikan sinyal tersebut. Sehingga kamu akan tetap merasa lapar meskipun sudah makan dalam porsi yang besar. Jangan makan saat emosimu tidak stabil. Ada pendapat yang dikemukakan oleh sebuah universitas di Alabama. Mereka menghubungkan emosional dengan makanan, yang disebut juga dengan emotional eaters. Saat kamu makan dalam kondisi emosional yang tidak menentu, maka otakmu akan lebih berfokus kepada emosimu tanpa memperdulikan sinyal kenyang yang diberikan oleh perutmu. Sehingga tanpa sadar kamu akan mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang banyak. Mungkin beberapa faktor di atas perlu kamu perhatikan, guna menjaga tubuhmu agar lebih sehat dan terhindar dari resiko kegemukan. Ingat, gendut bukan berarti buruk secara tampilan, tapi lebih berpotensi terhadap kesehatan tubuhmu sendiri.